Ha ha ha. Ling Xiao tertawa terbahak-bahak, matanya penuh dengan ejekan saat dia berkata, sungguh cara yang baik untuk mengatakannya. Ling Yun Xiang, tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur, apakah kamu mengirimku ke sekte panjang umur untuk mendesaku berlatih seni bela diri? Ayahku baru saja menghilang tiga tahun lalu, dan kau tak sabar untuk mengusirku. Kau bahkan mencoba menyakitiku berkali-kali. Jika aku tidak beruntung, aku pasti sudah mati sekarang. Lebih-lebih lagi, kamu pikir kamu siapa? Gelar ayah saya seharusnya diwariskan kepada saya. Hak apa yang Anda miliki untuk membuat keputusan untuk ayah saya? Jangan sebut-sebut keluarga setiap hari. Itu hanya membuatku merasa jijik. Setelah bertahun-tahun, jika bukan karena dukungan ayahku, apakah keluarga Ling akan berkembang sampai tahap ini? Sumber daya yang kau gunakan untuk kultifasimu? Kemewahan yang kau konsumsi? Kesombongan yang kau andalkan? Jika bukan karena tiga kata, Raja Iblis Senyao, apa artinya dirimu? Kalian semua tahu pentingnya kompetisi akhir tahun hari ini, tetapi kalian menyembunyikannya dari saya. Ling Yun Xiang, bukankah kamu ingin cucumu mewarisi gelar Raja Iblis? Kau telah merencanakan dan merencanakan, dan bahkan menyewa pembunuh bayaran dari dunia bawah untuk membunuhku. Jika bukan karena keberuntunganku, aku khawatir kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan hari ini, kan? Sayangnya, aku, Ling Xiao, memiliki perlindungan dari surga. Itu semua demi mengungkap sifat aslimu hari ini. Anjing tua, yang ingin ku katakan adalah meskipun aku tidak peduli dengan gelar Raja Iblis, itu bukanlah sesuatu yang bisa diinginkan oleh orang sepertimu. Gelar Raja Iblis hanya milikku, Ling Xiao. Tak seorang pun dari kalian dapat merebutnya. Mata Ling Xiao tampak jernih saat menatap Ling Yun Xiang. Kata-katanya sekeras guntur, dan suaranya sangat bersemangat. Suaranya bergema di seluruh arena seni bela diri. Ketika Ling Yun Xiang dan Ling Tian Chi mendengar kata-kata Ling Xiao, wajah mereka langsung berubah jelek. Terutama Ling Tian Chi, yang memancarkan aura gelap dan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah dia akan membunuh seseorang di saat berikutnya. Apa, apakah aku menyentuh titik lemahmu dan kau ingin membungkamku? Ling Xiao menatap lurus ke arah Ling Tian Chi dan mencibir. Ketika orang banyak mendengar kata-kata Ling Xiao, mereka semua sangat terkejut. Mungkinkah itu benar? Jika apa yang dikatakan Ling Xiao benar, maka Ling Yun Xiang dan Ling Tian Chi benar-benar sampah. Set, set, apakah anda lelah hidup? Apa hubungan masalah keluarga Ling dengan kita? Ling Xiao sama sekali tidak memiliki kultivasi. Bahkan jika dia melebih-lebihkan, itu tidak akan mengubah apapun. Huh, keluarga Ling keterlaluan. Beberapa orang menunjukkan sedikit simpati di mata mereka, tetapi mereka hanya berani berbisik dan tidak mengatakan apa-apa. Bagi sebagian orang, mereka mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan. Menurutku Ling Xiao hanya omong kosong. Dia mengatakan bahwa Ling Yun Xiang telah mengirim orang dari dunia bawah untuk membunuhnya. Lalu bagaimana bisa seorang sampah tanpa kultivasi seperti dia muncul di sini dalam keadaan hidup dan sehat? Anda harus tahu bahwa neraka tidak pernah gagal membunuh siapapun yang ingin dibunuhnya. Benar sekali, celah ini saja sudah cukup membuatku curiga bahwa apa yang dia katakan tadi kemungkinan besar salah. Dia berbohong. Beberapa orang yang dekat dengan Ling Yun Xiang mencibir, terutama Chen Wei Xian. Dia bahkan langsung mengatakan bahwa Ling Yun Xiang berbohong. Chen Wei Xian, omong kosong. Hati Meng Ao dipenuhi amarah. Ia menunjuk hidung Chen Wei Xian dan memarahi, dulu, yang mulia memperlakukanmu dengan baik. Tidak apa-apa jika kau tidak membantu Tuan Muda, tetapi kau malah memfitnahnya. Chen Wei Xian, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Tiger Meng, Ling Xiao adalah Tuan Mudamu, bukan Tuan Mudaku. Saya hanya menyampaikan fakta, apa yang membuat Anda begitu gelisah. Jika kau ingin bertarung, maka datanglah padaku. Aku ingin melihat seberapa baik kau memolah Great Tiger Demon Halbert. Chen Wei Xian mencibir dan berkata, tidak mau kalah. Di tangga batu, pangeran ke-9 tidak berbicara. Dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ling Qingqing, di sisi lain, menatap Ling Xiao dengan heran, matanya yang indah berbinar. Apakah ini masih sampah legendaris? Sikap, keanggunan, dan keberanian seperti ini, selain fakta bahwa ia tidak memiliki kultivasi, tidak terlihat seperti sampah yang dibicarakan semua orang. Ling Qingqing menjadi semakin tertarik pada Ling Xiao. Mata Ling Yunxi yang dingin, dan ada cahaya dalam yang berkedip-kedip di dalamnya. Dia menatap Ling Xiao dan berkata dengan dingin, Ling Xiao, aku tidak akan merendahkan diriku ke levelmu karena kamu masih muda. Namun, jika kamu berani memfitnahku lagi, maka jangan salahkan aku karena melayani kamu sesuai dengan hukum keluarga ku. Juara kompetisi keluarga Ling hari ini adalah Raja Iblis dari Kerajaanku No Tandus Besar. Ini adalah sesuatu yang dijanjikan secara pribadi oleh Yang Mulia. Jika kamu memiliki kemampuan, silakan tantang Tianqi. Selama kamu bisa mengalahkannya, posisi Raja Iblis adalah milikmu. Tidak ada yang bisa merebutnya darimu. Akan tetapi, jika kau berpikir bahwa kau dapat merampas kedudukan Raja Iblis hanya dengan lidahmu yang tajam, maka aku khawatir kau benar-benar mengalami delusi. Ling Tianqi mencibir dan berkata, Benar sekali. Ling Xiao, asal kau bisa mengalahkanku, aku akan memberimu posisi Raja Iblis. Jika kau kalah, maka kau akan menjadi budakku. Beranikah kau bertaruh denganku? Siapa yang tahu bahwa kalimat Ling Xiao selanjutnya akan membuatnya marah besar? Jabatan Raja Iblis awalnya adalah milikku. Kau menggunakan barang-barangku untuk bertaruh denganku. Apa kau punya rasa malu? Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak menganggap serius Ling Tianqi. Ling Xiao, jika kau seorang pria, bertarunglah denganku. Saya jamin bahwa saya akan membiarkan Anda merasakan perasaan paling menyakitkan di dunia. Ling Tianqi mengucapkan kata demi kata. Niat membunuh di matanya tampak terwujud. Semua orang sedikit muak akan hal itu. Apa gunanya seorang elit alam naga harimau tingkat 9 menantang orang biasa? Namun, semua orang tahu bahwa apapun yang dikatakan, di dunia ini, kekuatan adalah yang tertinggi. Kalau tidak punya cukup kekuatan, maka berkata apa-apapun tidak ada gunanya. Sama seperti situasi saat ini. Jika Raja Iblis Ling Zen masih ada dan mengatakan bahwa Ling Xiao harus mewarisi posisi Raja Iblis, apakah Ling Yun Xiang dan Ling Tianqi berani mengatakan tidak? Jika Ling Xiao memiliki bakat luar biasa dan dapat menekan Ling Tianqi, siapa yang berani merebut jabatannya sebagai Raja Iblis? Pada akhirnya, kekuatan adalah hal yang paling penting. Begitukah, karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Ling Xiao tersenyum acu tak acu, seolah dia tidak menganggap serius ancaman Ling Tianqi. Dia hanya berdiri di depan Ling Tianqi. Pakaiannya lebih putih dari salju, dan senyumnya berseri-seri. Dia memandang Ling Tianqi sebagai orang yang setara tanpa rasa takut. Bagus, sangat bagus. Mata Ling Tianqi memancarkan cahaya pedang hitam. Ia memancarkan aura kuat yang sangat tajam saat menatap Ling Xiao. Ketajaman yang membara melesat ke langit dan menyebar ke segala arah. Ada perasaan bahwa itu akan menghancurkan segalanya. Ling Xiao benar-benar berani menerima tantangan itu. Ini diluar dugaannya, tetapi juga membuatnya sangat bersemangat. Jika dia bisa membunuh Ling Xiao dalam pertempuran, dia hanya akan mengatakan bahwa dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahannya. Aku sudah lama menginginkan hidupmu. Karena kamu sangat bijaksana, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Ling Tianqi menunjukkan senyum kejam. Aura di sekelilingnya langsung naik ke puncak. 172. Tidak seorang pun menyangka bahwa Ling Xiao benar-benar akan menerima tantangan itu. Apakah dia gila? Tanpa kultivasi apapun, dia benar-benar ingin melawan Ling Tianqi. Dia hanya mencari kematian. Akan tetapi, melihat dari tutur kata Ling Xiao yang fasih, dia tidak tampak seperti seseorang yang sedang mencari kematian. Apa yang coba dia lakukan? Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap ke tengah lapangan pelatihan. Menarik, jika tidak ada yang salah dengan otakmu, maka kamu benar-benar punya sesuatu untuk diandalkan. Apa sebenarnya yang anda andalkan? King King tersenyum lebar. Dia begitu cantik sehingga dia bisa membalikkan semua makhluk hidup. Seketika, beberapa pemuda di sekitarnya terpesona. Ling Yun Xiang mulai merasa gelisah. Terutama ketika dia melihat mata Ling Xiao yang tenang, firasat di hatinya semakin kuat. Namun, dia tidak tahu dari mana datangnya rasa gelisah ini. Rasa gelisah ini membuatnya merasa seperti akan gila. Semua orang di keluarga Ling tentu saja berpihak pada Ling Tianqi. Terutama perkataan Ling Xiao tadi. Dia tidak hanya memarahi Ling Yun Xiang dan Ling Tianqi, tetapi dia juga memarahi semua orang. Keluarga Ling tentu saja tidak memiliki kesan baik terhadap Ling Xiao. Kakak Tianqi, kalahkan anak sombong ini. Kakak Tianqi dapat membunuh Ling Xiao hanya dengan satu tarikan napas. Anak ini berani menantang kakak Tianqi. Dia hanya mencari kematian. Sepotong sampah seperti dia ingin mengambil aliposisi Raja Iblis. Dia sedang bermimpi. Bunuh dia. Petik 2. Banyak anggota keluarga Ling yang memiliki tatapan dingin dan acuh-ta'acuh saat mereka mengejek dan mencemoh. Siong tua, bisakah Tuan Muda benar-benar mengalahkan Ling Tianqi? Jangan bohongi aku. Aku sama sekali tidak bisa merasakan kultifasi Tuan Muda. Meng Ao berkata dengan ragu. Liu Siongfei juga merasa sedikit gelisah. Namun, ketika dia melihat mata Ling Xiao yang tenang, dia langsung tenang. Harimau tua, jangan khawatir. Tuan Muda tidak bodoh. Karena dia berani menantang Ling Tianqi, dia pasti percaya diri. Kita lihat saja. Meng Ao menatap Liu Siongfei dengan tajam dan berkata, aku harap apa yang kau katakan itu benar. Kalau tidak, jika Tuan Muda benar-benar terluka oleh Ling Tianqi, aku akan melakukannya bahkan jika aku harus kehilangan muka. Liu Siongfei terkekeh dan tidak mengatakan apapun lagi. Di tengah lapangan pelatihan, Ling Xiao dan Ling Tianqi saling berhadapan dari jauh. Merasakan aura dingin yang keluar dari tubuh Ling Tianqi, mata Ling Xiao memancarkan cahaya kemasan. Suasana seketika menjadi sangat menyesakkan. Entah mengapa, semua orang tahu bahwa Ling Xiao tidak memiliki kultivasi sama sekali, tetapi mereka tetap merasa seperti badai sedang terjadi, seolah-olah pertempuran besar akan segera terjadi. Pada saat ini, sebuah suara tergesa-gesa memecah keheningan di lapangan latihan bela diri. Bahkan ada sedikit kepanikan dalam suara itu. Pelaporan. Seorang pembantu rumah tangga yang mengenakan jubah hitam berlari ke lapangan pelatihan dan berlutut di depan Ling Yun Xiang. Melapor kepada tetua agung, putri kecil telah tiba. Ekspresi Ling Yun Xiang bergetar. Kemudian, dia memperlihatkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi. Dia segera berkata, cepat undang dia masuk. Tidak, saya sendiri yang akan menyambut putri kecil itu. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut di mata mereka. Putri kecil Xia Hong Siu benar-benar datang juga. Mengingat rumor di ibu kota kerajaan, tatapan semua orang tanpa sadar tertuju pada Ling Xiao, memperlihatkan ekspresi aneh. Mungkinkah putri kecil itu kembali kali ini untuk membatalkan pertunangannya dengan Ling Xiao? Penatua Ling, tidak perlu bersikap begitu sopan. Saya datang tanpa diundang, saya harap tetua Ling tidak akan menyalahkan saya. Di kejauhan, sebuah kereta emas merah melaju. Dua binatang harimau putih level 5 yang sangat agung menarik kereta itu. Para penjaga perkemahan burung vermilion menjaga di kiri dan kanan, tampak sangat mengesankan. Tirai merah tua itu memancarkan cahaya redup. Aroma seorang gadis muda tercium, dan seorang gadis yang mengenakan baju besi merah berjalan keluar dari balik tirai. Sosok gadis itu sangat tinggi dan sempurna. Apalagi di balik baju besi merahnya, dia tampak semakin menggerahkan. Kulitnya seputih giyok, dan rambut hitamnya yang panjang dililitkan di atas kepalanya dengan jepit rambut giyok. Wajahnya sangat elok, dengan jiwa kepahlawanan yang tak tersamarkan. Seluruh tubuhnya tampak gagah berani dan tangguh. Mata finixnya memancarkan cahaya redup saat dia mengamati orang-orang di lapangan latihan. Orang tua ini memberi salam kepada yang mulia. Dengan Ling Yunxiang sebagai pemimpin, semua anggota keluarga Ling membungkuk dalam-dalam ke arah Xia Hongxiu. Para kepala keluarga di tangga batu juga saling berpegangan tangan dan membungkuk. Semua orang tahu bahwa Xia Hongxiu adalah putri kecil kesayangan Raja Hutan Belantara Agung. Kedudukannya bahkan lebih tinggi daripada banyak pangeran lainnya. Mata pangeran kesembilan juga memperlihatkan sedikit kecemburuan yang terpendam, tetapi segera menghilang. Dia berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata kepada Xia Hongxiu, «Hongxiu, mengapa kamu ada di sini?» Xia Hongxiu berkata dengan lemah, «Hongxiu menyapa kakak kesembilan. Hanya saja aku punya beberapa urusan yang harus diselesaikan dengan keluarga Ling, jadi aku tidak punya pilihan selain datang hari ini.» Semua orang sedikit terkejut, memperlihatkan ekspresi aneh. Pandangan mereka langsung tertuju pada Ling Xiao. Tatapan mata Xia Hongxiu menyapu Ling Tianqi, dan mata Ling Tianqi menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia melangkah maju, ingin mengatakan sesuatu, tetapi Xia Hongxiu tidak tinggal lama di dekatnya dan menjauh. Mengabaikan ekspresi jelek Ling Tianqi, tatapan Xia Hongxiu tertuju pada Ling Xiao, memperlihatkan sedikit keterkejutan. Pemuda ini adalah orang yang dibunuh oleh para pembunuh dunia bawah di gerbang kota beberapa hari yang lalu. Mengapa dia muncul di keluarga Ling? Tatapan mata Ling Yunxiang beralih, dan dia berkata sambil tersenyum, «Yang mulia, bolehkah saya tahu bagaimana keluarga Ling dapat membantu Anda? Saya khawatir tetua Ling tidak dapat mengambil keputusan mengenai masalah ini.» Suara Xia Hongxiu sangat tenang, dan dia sama sekali tidak memberikan muka apapun kepada Ling Yunxiang. Saya mendengar bahwa juara akhir kompetisi akhir tahun keluarga Ling akan mewarisi posisi Raja Iblis. Aku ingin berbicara dengan Raja Iblis yang baru. Hanya dia yang bisa membuat keputusan tentang masalah ini. Ling Yunxiang tidak berani marah. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, «Yang mulia, Anda datang di waktu yang tepat. Juara kompetisi akhir tahun sudah ditentukan. Itu cucuku, Ling Tianqi. Dia akan menjadi Raja Iblis masa depan.» Oh! Pandangan Xia Hongxiu tertuju pada Ling Tianqi. Ling Tianqi tidak dapat menahan diri untuk tidak menegakkan punggungnya, memperlihatkan senyum yang menurutnya sangat pantas. Ia berkata, «Yang mulia, saya beruntung menjadi juara kompetisi akhir tahun keluarga Ling. Saya akan segera menyerahkan surat peringatan kepada Raja untuk mewarisi posisi Raja Iblis. Yang mulia, mohon beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Saya pasti akan melakukannya. Siapa bilang juaranya sudah ditentukan? Mungkinkah kalian semua buta dan tuli? Tidak bisakah kalian melihat bahwa aku masih di sini?» Tawa dingin Ling Xiao terdengar, dan wajahnya penuh dengan sikap acuh-ta'acuh. «Siapa kamu?» Xia Hongxiu mengerutkan kening dan melirik Ling Xiao dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa pemuda di depannya ini memberinya perasaan yang sangat familiar. 173. Yang mulia, saya khawatir Anda tidak akan bisa menebak siapa dia. Dia adalah Ling Xiao, Ling Xiao yang tidak berguna. Dia juga aib keluarga Ling. Ling Tianqi yang pertama berbicara sambil tertawa dingin. Apa? Ekspresi wajah Xia Hongxiu berubah. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi acuh-ta'acuhnya. Nama ini bagaikan mimpi buruk di hatinya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkannya. Karena alasan ini, dia tidak ragu untuk kembali dari sekte matahari bulan bintang dan secara pribadi datang ke kediaman Raja Iblis. Sekarang, pemuda ini berdiri di depannya, membuatnya merasa tidak nyata. Kamu adalah Ling Xiao. Xia Hongxiu menatap lurus ke arah Ling Xiao. Tatapannya tajam. Tentu saja itu barang asli. Ling Xiao tersenyum. Senyumnya berseri-seri, dan wajahnya penuh kenakalan. Saat dia melihat Xia Hongxiu datang ke kediaman Raja Iblis dengan cara yang begitu megah, dia samar-samar dapat menebak niat Xia Hongxiu. Benarkah dia masih tidak bisa menghindarinya? Karena dia tidak bisa, lebih baik dia menghadapinya. Baiklah. Xia Hongxiu menarik napas dalam-dalam. Dadanya naik turun saat ia dengan kuat menahan keterkejutan di hatinya. Tatapannya kembali dingin. Karena kamu adalah Ling Xiao, maka aku tidak perlu mencari Raja Iblis masa depan. Kembalikan surat nikah itu kepadaku, dan kita akan impas mulai sekarang. Xia Hongxiu menatap Ling Xiao dengan mata jernih. Dulu, karena Ling Xiao dan Xia Hongxiu lahir di tahun, bulan, dan tahun yang sama, Xia Huang dan Ling Zhen membuat kontrak pernikahan untuk mereka. Selain itu, ada dua salinan surat nikah. Ketika mereka berdua berusia 16 tahun, mereka dapat menggunakan surat nikah untuk menjadi suami istri. Xia Hongxiu ingin Ling Xiao menyerahkan surat nikah. Niatnya jelas. Apa, dia benar-benar ke sini untuk membatalkan pernikahan? Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka Xia Hongxiu akan membuat keributan besar seperti itu. Dia benar-benar akan membatalkan pernikahannya dengan Ling Xiao. Ling Xiao benar-benar menyedihkan kali ini. Bukan hanya jabatannya sebagai Raja Iblis telah direnggut, bahkan calon istrinya pun akan meninggalkannya. Seseorang tertawa karena Sadenfrude dan berkata dengan suara rendah. Dia benar-benar ke sini untuk membatalkan pernikahan. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Jika Ling Xiao masih bisa mentolerir penghinaan sebesar itu, maka dia bukan laki-laki. He he, memangnya kenapa kalau aku tidak bisa mentolerirnya? Dia hanyalah sampah, dan putri kecil itu adalah murid langsung dari sekte matahari bulan bintang. Perbedaan antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Mungkinkah dia benar-benar ingin memakan daging angsa? Saya pikir dia pasti akan menyerahkan surat nikahnya. Semua orang menggelengkan kepala dan berbisik satu sama lain. Perkataan Xia Hong Siu menyebabkan keributan di seluruh lapangan latihan bela diri. Membatalkan pertunangan, putri kecil itu sudah bertindak terlalu jauh. Mendengar perkataan Xia Hong Siu, rambut Meng Ao berdiri tegak. Matanya yang seperti harimau membelalak, terbakar amarah. Pertunangan Tuan Muda dan Putri Kecil ditetapkan oleh Yang Mulia dan Baginda Raja. Janji Kaisar sama pentingnya dengan Gunung Tai. Bagaimana bisa janji itu diubah sesuka hati? Jika pertunangan ini dibatalkan, bagaimana Tuan Muda akan menghadapi dunia di masa depan? Apakah Xia Hong Siu memiliki rasa hormat terhadap pangeran? Amarah Meng Ao berkobar-kobar, dan dia berdiri dengan cepat. Harimau, jangan terlalu bersemangat. Liu Xiong Fei melompat ketakutan dan buru-buru menekan Meng Ao ke bawah. Sambil tertawa getir, dia berkata, lihatlah Tuan Muda. Dia bahkan belum marah. Untuk apa kamu marah? Percayalah pada Tuan Muda, dia pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Huff, Xiong Tua, sebaiknya kau katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, aku pasti akan bergegas ke Allah Tandus Besar dan mencari Yang Mulia untuk menyelesaikan ini. Meng Ao melotot ke arah Liu Xiong Fei dengan ketidakpuasan lalu duduk. Ling Yun Xiang dan Ling Tianqi keduanya memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Secara logika, pembatalan pertunangan Ling Xiao merupakan pukulan telak bagi reputasi keluarga Ling. Keluarga Ling seharusnya bersatu melawan musuh bersama. Namun, Ling Yun Xiang dan Ling Tianqi sudah lama berhenti memperlakukan Ling Xiao sebagai anggota keluarga Ling. Melihat Ling Xiao dipermalukan seperti ini, mereka diam-diam merasa lega. Tatapan semua orang tertuju pada Ling Xiao. Mereka merasa Ling Xiao akan meledak di saat berikutnya. Surat keterangan nikah. Surat nikah yang mana? Ling Xiao sedikit terkejut saat dia menatap Xia Hong Xi'u dengan santai. Ling Xiao benar-benar tidak melihat kontrak pernikahan antara mereka berdua. Ketika lelaki tua murahan Ling Zhen pergi tiga tahun lalu, dia sama sekali tidak memberinya kontrak pernikahan. Jadi meskipun Xia Hong Xi'u tidak mengatakan apa-apa, Ling Xiao tidak akan menikahi Xia Hong Xi'u. Karena surat keterangan nikah tidak ditemukan. Ling Xiao, kau tahu. Kita tidak berasal dari dunia yang sama. Kamu dan aku, itu tidak mungkin. Jadi, aku tidak akan pernah menikahimu. Jangan buang-buang waktumu. Asal kau memberiku surat nikah, aku bisa meminta ayahku agar membiarkanmu mewarisi gelar Raja Iblis. Xia Hong Xi'u mengerutkan kening dan menatap Ling Xiao dengan jijik. Wajahnya penuh dengan kesombongan. Dia mengira Ling Xiao tidak mau menyerahkan surat nikah, jadi dia tidak memilikinya. Terlebih lagi, Ling Xiao memberinya perasaan bahwa dia tidak memiliki kultivasi sama sekali. Dia masih sampah. Bila orang tersebut masih tidak dapat mengenali dirinya sendiri dan terus berhayal, maka dia pasti bukan orang cerdas. Namun, kata-kata Xia Hong Xi'u membuat wajah Ling Yun Xi'ang dan Ling Tianqi berubah menjadi hijau. Apa, asal Ling Xiao menyerahkan surat nikah, apakah Ling Xiao akan mewarisi gelar Raja Iblis? Lalu bagaimana dengan aku, Ling Tianqi? Ling Tianqi sangat tidak mau, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun kepada Xia Hong Xi'u. Ling Yun Xi'ang dan Ling Tianqi menatap Ling Xiao dengan cemas, takut dia akan setuju mengembalikan surat nikah kepada Xia Hong Xi'u. Serahkan surat nikah dan biarkan aku mewarisi gelar Raja Iblis. Apakah ini sebuah kesepakatan? Ling Xiao tersenyum tipis, matanya memperlihatkan ketajaman samar. Jika kamu memahaminya seperti itu, tidak apa-apa juga. Suara Xia Hong Xi'u masih sangat dingin saat dia berdiri di sana menunggu jawaban Ling Xiao. Tetapi saya benar-benar tidak memiliki surat nikah. Wajah Ling Xiao dipenuhi dengan kepolosan. Xia Hong Xi'u akhirnya sedikit tidak sabar. Matanya menunjukkan sedikit kedinginan saat dia berkata, Raja Iblis pasti telah menyerahkan surat nikah kepadamu sebelum dia menghilang tiga tahun lalu. Bagaimana mungkin benda sepenting itu bisa hilang? Ling Xiao, aku sarankan kamu jangan buang-buang waktu. Kesabaranku terbatas. Serahkan surat nikahmu dan jadilah Raja Iblis dengan baik. Aku jamin kamu tidak akan punya masalah selama sisa hidupmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tatapan mata Ling Xiao juga berubah dingin. Xia Hong Xi'u, pertama-tama aku katakan bahwa ayahku tidak memberiku surat nikah. Jadi saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Kedua, awalnya aku tidak ingin menikahimu. Aku, Ling Xiao, tidak tertarik pada putri manja sepertimu. Bahkan jika kau ingin menikahiku, aku tidak akan menikahimu. Ketiga, saya sadar bahwa saya telah berubah pikiran. Bahkan jika saya memiliki surat nikah, saya tidak akan mau mengembalikannya kepada Anda. Apa hak Anda untuk bersikap sombong hingga membatalkan surat nikah? Hak apa yang Anda miliki? Bahkan jika surat nikahmu dibatalkan, akulah Ling Xiao yang akan menceraikanmu dan mengusirmu dari keluarga Ling. 174. Ling Xiao berdiri di sana, jubahnya lebih putih dari salju. Matanya dipenuhi dengan semangat dan ketajaman masa muda. Perkataannya membuat wajah Xia Hong Xi'u langsung berubah warna. Ling Xiao, beraninya kau. Wajah Xia Hong Xi'u memerah. Dia menunjuk Ling Xiao dan berkata dengan marah, Ling Xiao, aku menasihatimu dengan baik. Jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Ayahku dan Raja Iblis mungkin telah menetapkan perjanjian pernikahan untuk kita, tetapi jangan berpikir bahwa aku harus menikahimu. Suamiku pastilah seorang jenius tak tertandingi yang bersinar terang dan menjadi pusat perhatian. Bukan orang tak berguna sepertimu yang tidak bisa berkultivasi. Itu benar, Ling Xiao, kau hanyalah orang tak berguna yang bahkan tidak bisa berkultivasi. Yang mulia adalah murid sejati sekte matahari bulan bintang. Kau adalah kodok yang ingin makan daging angsa. Kembalikan perjanjian pernikahan itu kepada Yang Mulia. Mata Ling Tianqi berkilat saat dia tertawa dingin. Ling Yun Xiang juga berkata dengan acu tak acu, Ling Xiao, ketika Ling Zen dan Raja menetapkan perjanjian pernikahan ini, mereka tidak menyangka kamu tidak dapat berkultivasi. Jika Ling Zen masih di sini, dia pasti akan setuju untuk membatalkan perjanjian pernikahan. Kamu dan Sang Putri tidak berasal dari dunia yang sama. Kembalikan perjanjian pernikahan itu kepada Yang Mulia. Hahaha. Ling Xiao menatap Ling Yun Xiang dan Ling Tianqi lalu tertawa dingin. Menurut kalian, siapa kalian? Pernikahanku bukan hakmu untuk memutuskannya. Di tribun penonton, Chen Weishan juga tersenyum tipis dan berkata, Ling Xiao, kamu jelas tahu bahwa mustahil bagi Sang Putri untuk menikahimu. Calon suami Sang Putri minimal harus menjadi murid sejati sekte matahari bulan bintang, seorang jenius yang tak tertandingi. Tidak ada gunanya bagimu untuk menepati perjanjian pernikahan itu. Mengapa kamu tidak mengembalikan perjanjian pernikahan itu kepada Yang Mulia? Tidak baik bagi siapapun untuk berselisih dengannya. Yang Mulia juga telah setuju untuk meminta Raja agar mengizinkanmu mewarisi gelar Raja Iblis. Jangan bersikap tidak tahu terima kasih. Apa hakmu untuk berbicara padaku? Ling Xiao mencibir dan berkata, dulu saat ayahku masih hidup, kau sangat hormat padanya, melayaninya seperti seorang ayah. Ayahku juga memperlakukanmu seperti putranya sendiri, mengajarimu ilmu bela diri dan seni perang. Kalau bukan karena ayahku yang mempromosikanmu, kau tetap saja akan jadi anak gembala sapi, kan? Namun, begitu ayahku pergi, kau malah menjadi bawahan pangeran ke-9 dan bahkan memfitnah ayahku. Bagaimana mungkin seorang budak bermarga tiga sepertimu masih punya muka untuk datang ke Istana Raja Iblisku? Apakah kamu layak untuk ayahku? Saat kata-kata, budak tiga nama keluarga, keluar, Chen Weishan langsung menjadi murka. Bajingan kecil, kau sedang mencari kematian. Wajah Chen Weishan muram, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat dia menatap Ling Xiao. Budak tiga marga adalah titik lemahnya. Biasanya, mereka yang berani menyebut empat kata ini akan disiksa sampai mati olehnya. Ling Xiao berani memanggilnya budak tiga marga di depan semua orang. Hal ini membuatnya merasa lebih terhina daripada beberapa tamparan. Chen Weishan, Tuan Muda berkata bahwa Anda adalah budak bermarga tiga. Mungkinkah itu salah? Biar kukatakan padamu, jika kau berani menyentuh sehelai rambut Tuan Muda, aku akan membantai kedua putramu. Meng Ao tidak dapat menahannya lagi. Dia berdiri dan menunjuk Chen Weishan sambil tersenyum dingin. Suasana seketika berubah dingin. Semua orang di lapangan latihan bela diri memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka merasa bahwa masalah hari ini semakin rumit. Adapun para kepala keluarga yang bersikap netral, mereka tidak menyinggung kedua belah pihak dan terlihat seperti sedang menyaksikan tontonan yang bagus. Ling Xiao, apakah ada makna dalam kata-katamu? Jika kau seorang pria, maka bertarunglah denganku dalam pertarungan hidup dan mati. Jika kau kalah, kau akan mati, dan pertunanganmu dengan yang mulia akan dibatalkan. Jika kau menang, kau akan menjadi Raja Iblis yang baru, dan kau akan dapat menghapus nama burukmu. Beranikah kau? Ling Tianqi menunjuk ke arah Ling Xiao, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hatinya dipenuhi amarah, dan dia sangat membenci Ling Xiao. Dia tidak sabar untuk segera membunuh Ling Xiao. Terlebih lagi, dia takut Ling Xiao akan menyerah pada tekanan dan menyetujui permintaan Xia Hongxiu, dan menyerahkan surat nikah. Jika itu terjadi, apakah posisi Raja Iblis benar-benar akan diberikan kepada Ling Xiao? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransinya. Bising. Ling Xiao berteriak pada Ling Tianqi saat kilatan tajam melintas di matanya. Xia Hongxiu, kau benar. Kita memang tidak berasal dari dunia yang sama. Ling Xiao berkata perlahan, tapi kamu harus ingat bahwa bukan aku, Ling Xiao, yang tidak layak untukmu. Hanya saja kamu tidak layak untukku. Hidup kita ditakdirkan untuk tidak pernah bertemu. Kau ditakdirkan untuk hanya bisa mengagumiku. Setelah mengatakan itu, Ling Xiao tidak peduli dengan perubahan ekspresi Xia Hongxiu. Dia menunjuk Ling Tianqi dan berkata dengan nada meremehkan, Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Kemarilah. Ling Xiao, kaulah yang mencari kematian. Jangan salahkan aku. Ling Tianqi tidak dapat menahannya lagi. Sekarang setelah dia melihat Ling Xiao menerima tantangan itu, matanya dipenuhi dengan kekejaman dan haus darah. Dia berteriak dan menyerbu. Ledakan. Aura kuat dari alam naga harimau tingkat ke-9 meledak, dan tubuh Ling Tianqi diselimuti cahaya hitam. Dalam sekejap, langit berubah warna, dan seolah-olah kehampaan ditutupi oleh awan hitam. Bayangan misterius hantu muncul di belakang Ling Tianqi. Dia melancarkan pukulan, dan cahaya dewa hitam menyapu ke arah Ling Xiao bagaikan badai. Kehampaan bergetar, dan cakra wala berguncang. Kekuatan ilahi yang agung menyapu, dan seolah-olah hendak melahap Ling Xiao seluruhnya pada saat berikutnya. Wajah orang banyak bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda kengganan. Pukulan Ling Tianqi tidak dapat diprediksi, dan aura tinjunya sangat luas. Seolah-olah dia telah berkomunikasi dengan kekuatan hantu, dan itu membuat beberapa petarung kuat di alam Grandmaster tampak serius. Menghadapi pukulan ini, bahkan seorang petarung kuat di alam Grandmaster tidak akan mampu menerimanya dengan mudah. Ling Xiao hanyalah orang biasa. Dia mungkin akan hancur berkeping-keping oleh pukulan ini, bukan? Xia Hong Siu mengerutkan kening. Dia juga merasakan niat membunuh dalam pukulan Ling Tianqi. Dia ingin menghentikannya, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata lancang Ling Xiao, dia ragu-ragu. Di saat ragu-ragu ini, cahaya tinju yang luas tiba di depan Ling Xiao. Jika aku bilang kau mencari kematian, maka kau benar-benar mencari kematian. Ling Xiao mengucapkan kata demi kata, dan matanya langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mengaum. Raungan naga yang jelas bergema di langit. Pakaian Ling Xiao lebih putih dari salju, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Aura yang membuat langit dan bumi bergetar terpancar dari tubuhnya. Untayan cahaya ilahi kemasan menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Ling Xiao tampak seperti raja ilahi yang tak tertandingi yang telah turun ke dunia fana. Ledakan. Dia juga melontarkan pukulan sederhana. Cahaya ilahi yang tak terbatas memancar keluar, dan dalam cahaya yang tak terbatas itu, aura tinju berubah menjadi naga emas besar, menyerbu melalui udara. Retakan. Cahaya ilahi yang menyala-nyala meledak, seperti matahari kecil yang meledak. Pada saat itu, langit dan bumi menjadi sunyi, dan orang banyak tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Ah! Teriakan mengerikan terdengar. Dalam badai cahaya ilahi, lengan Ling Tianqi meledak menjadi kabut berdarah, dan beberapa tulang rusuknya patah. Dia terlempar dan mendarat dengan keras di tanah. Tidak seorang pun tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dalam cahaya kemasan ilahi, ekspresi Ling Xiao sangat tenang, dan matanya bahkan lebih terang dari bintang-bintang. Ada aura dunia lain, dan dia memancarkan sikap yang tak tertandingi. Semua orang tercengang. Xia Hongxiu juga tercengang. 175. Lapangan latihan bela diri sunyi senyap. Semua orang berpandangan seolah-olah mereka melihat hantu, tidak mempercayai mata mereka sendiri. Ling Xiao, bukankah dia tidak memiliki kultivasi sama sekali? Seseorang berkata dengan ekspresi getir. Matanya penuh dengan keterkejutan. Adegan ini bagaikan mimpi. Seolah-olah seorang pengemis tiba-tiba menjadi seorang kaisar. Sulit bagi orang-orang untuk menerimanya. Semua orang mengira Ling Xiao tidak memiliki kultivasi sama sekali. Sama seperti tiga tahun lalu, dia masih Ling Xiao yang tidak berguna dan tidak bisa berkultivasi. Namun, adegan Ling Xiao menekan Ling Tianqi dengan ketajamannya yang tak tertandingi telah mengejutkan semua orang. Di lapangan latihan bela diri, semua orang berdiri dan menatap pemuda di tengah. Sudah kuduga? Hahaha. Aku tahu bahwa Tuan Muda adalah yang terbaik. Jenius yang tak tertandingi apa Ling Tianqi. Dia hanya sampah di hadapan Tuan Muda. Meng Ao sangat emosional hingga wajahnya memerah. Dia tertawa keras dan menepuk bahu Liu Xiongfei. Liu Xiongfei meliriknya dan berkata, Siapa yang khawatir tadi? Harimau? Apakah kamu puas sekarang? Tentu saja. Saya sungguh puas. Hahaha. Ukulan Tuan Muda benar-benar mengasihkan. Bahkan darahku mendidih. Jika yang mulia melihat pemandangan ini, dia akan sangat bersyukur. Meng Ao menganggup berulang kali, matanya dipenuhi kegembiraan. Wajah Chen Wei Xiong, Pangeran Kesembilan, dan yang lainnya berubah. Awalnya mereka mengira tidak ada ketegangan dalam pertarungan ini. Ling Xiao pasti akan terbunuh oleh pukulan Ling Tianqi. Namun, mereka tidak menyangka akan terjadi kejadian dramatis seperti itu. Mata mereka hampir melotot, dan ekspresi mereka sangat menarik. Namun keterkejutan semua orang tidak dapat dibandingkan dengan putri kecil Xia Hongxiu. Pada saat ini, wajah Xia Hongxiu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dia hampir menjadi gila. Perasaan yang diberikan Ling Xiao sebelumnya adalah bahwa dia tidak memiliki kultivasi sama sekali. Namun, pukulan tadi benar-benar mengejutkannya. Kata-kata yang baru saja diucapkannya masih terngiang di benaknya. Namun, saat ini, kata-kata itu bagaikan tamparan keras di wajahnya. Jadi, kita memang berasal dari dunia yang berbeda. Wajah Xia Hongxiu pucat pasi, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia menggigit bibirnya rat-rat dan menatap Ling Xiao. Dia bahkan tidak menyadari bahwa bibirnya berdarah. Serangan dahsyat Ling Tianqi tadi sudah sebanding dengan ahli alam Zhongxi. Namun, kekuatan seperti itu sebenarnya tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Ling Xiao. Dia terluka para oleh satu pukulan dari Ling Xiao, dan tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Bukankah itu berarti kultivasi Ling Xiao jauh melampaui alam Grandmaster? Xia Hongxiu melihat lebih dekat, dan matanya langsung melebar. Kau, kau, kau hanya berada di tingkat pertama alam naga dan harimau. Xia Hongxiu mulai berbicara tidak jelas. Keterkejutan di matanya bahkan lebih intens dari sebelumnya. Apa? Ketika orang banyak mendengar kata-kata Xia Hongxiu, mereka semua menoleh dan mata mereka langsung terbelalak. Pada saat ini, tubuh Ling Xiao diselimuti cahaya kemasan. Tatapannya acu-ta'acu, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Jubah putihnya lebih putih dari salju. Seluruh keberadaannya seperti raja muda yang baru saja keluar dari legenda, sempurna dan tanpa celah. Namun, pada saat ini, dia sama sekali tidak menyembunyikan kultivasinya. Kultivasinya di tingkat pertama alam naga dan harimau benar-benar ditunjukkan di depan semua orang. Ya ampun, tiga tahun lalu, dia masih sampah yang tidak bisa berkultivasi. Hanya dalam waktu satu tahun, dia berhasil menembus empat alam utama dari tahap pembukaan saluran ke tingkat pertama alam harimau naga. Bagaimana ini masih dianggap jenius? Ini hanyalah iblis yang tak tertandingi. Itu benar. Seorang Dragon Tiger Realm tingkat pertama dapat menekan Dragon Tiger Realm tingkat ke-9 dengan kekuatan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa fondasinya sangat kokoh. Mungkinkah dia telah sepenuhnya mewarisi bakat tak tertandingi dari Raja Iblis? Saya kira demikian. Jadi kita semua buta di masa lalu. Ling Xiao adalah jenius sejati yang tak tertandingi di kediaman Raja Iblis. Dibandingkan dengan Ling Xiao, Ling Tianqi itu benar-benar tidak ada apa-apanya. Petik 2 Petik 2 Kerumunan itu gempar. Masing-masing dari mereka dipenuhi emosi, dan mata mereka dipenuhi kegembiraan. Mereka telah menyaksikan kebangkitan seorang jenius yang tak tertandingi. Masing-masing dari mereka merasa seolah-olah berada dalam mimpi, dan mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Namun, mereka semua tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Ling Xiao akan benar-benar mengguncang negara kuno belantara besar. Tingkat pertama alam naga harimau. Jadi, kau menyembunyikan kekuatanmu dengan sangat baik. Tiga tahun lalu, kau hanya pergi ke sekte kecil. Aku semakin penasaran, sekte dan pengalaman macam apa yang bisa melahirkan iblis sepertimu. Di tangga batu, mata indah Ling Qingqing dipenuhi dengan kegembiraan. Pandangannya jatuh pada Ling Xiao, dan penuh dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dan wajahnya yang tak tertandingi tersenyum lembut. Seketika, dunia kehilangan warnanya. Ling Xiao, kau sedang mencari kematian. Suara tua yang menahan amarahnya terdengar, dan langsung memenuhi diskusi semua orang. Di tangga batu, Ling Yun Xiang berdiri di udara. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hitam, dan jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Auranya tak terduga, dan niat membunuh yang tak tertandingi mengunci Ling Xiao. Dia pulih dari keterkejutannya, dan matanya langsung menampakkan ekspresi terkejut dan marah. Amarah yang meluap-luap dan niat membunuh yang membara-mendarat di tubuh Ling Xiao seperti cahaya pedang. Dia benar-benar marah. Bagaimana bisa bajingan kecil ini begitu kuat? Dari seorang pemuda tanpa kultivasi, ia telah berkultivasi ke tingkat pertama alam naga harimau hanya dalam tiga tahun. Lebih jauh lagi, ia telah menekan Ling Tianqi dalam satu gerakan. Pada saat ini, Ling Tianqi sedang berbaring di tanah, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Hal ini membuat Ling Yun Xiang benar-benar gila. Tidak peduli apa, dia harus membunuh bajingan kecil ini hari ini. Ling Yun Xiang akhirnya tahu mengapa dunia bawah tidak membunuh Ling Xiao selama ini. Bukannya mereka tidak ingin membunuhnya, tetapi mereka tidak bisa membunuhnya. Virasat buruk di hatinya akhirnya terbukti. Ternyata akar dari semua ini masih Ling Xiao. Anjing tua, kamu akhirnya tidak bisa menahan diri lagi, bukan? Ingat, lain kali jika kau menemukan seseorang dari dunia bawah untuk membunuhku, sebaiknya carilah seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi. Jangan kirim kucing atau anjing sembarangan untuk mati. Ling Xiao mencibir, dan puluhan token perak muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke tanah dengan santai, dan mengeluarkan suara yang nyaring. Ini benar-benar token pembunuh dari dunia bawah. Jadi apa yang dikatakan Ling Xiao itu benar? Seseorang dengan mata tajam melihat bahwa token yang dilemparkan Ling Xiao semuanya berasal dari para pembunuh token perak dunia bawah. Seketika semua orang memperlihatkan ekspresi pengertian. Ini adalah bukti terbaik, ternyata Ling Yun Xiang benar-benar menyewa pembunuh bayaran dari dunia bawah untuk membunuh Ling Xiao. Pada saat ini, ketika mereka mengingat kata-kata munafik Ling Yun Xiang, wajah semua orang menunjukkan sedikit penghinaan. Ling Xiao, matilah kau. Hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Bayar dengan nyawamu untuk Tian Chi. Ling Yun Xiang meraung, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Seketika, dia bergegas turun dari panggung tinggi dan menghantamkan telapak tangannya ke Ling Xiao. 176. Ling Yun Xiang, kau sedang mencari kematian. Meng Ao tidak bisa lagi duduk diam. Cahaya dingin melintas di matanya, dan energi yang dahsyat meledak dari tubuhnya. Skypiercer di tangannya bersinar dengan cahaya tajam saat ia menebas ke arah Ling Yun Xiang. Meng Ao juga berada di level 9 alam Grandmaster. Namun, Meng Ao adalah seorang pejuang yang tak tertandingi. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang tak ada habisnya, yang merupakan kultivasi dan kekuatan yang diasahnya dari tumpukan mayat dan lautan darah. Ketika Skypiercer jatuh, pilar itu seperti pilar terang yang menembus langit. Pilar itu mengandung kekuatan mengerikan yang membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Wah! Ling Yun Xiang menamparkan Skypiercer, dan ledakan udara meledak. Dia merasakan kekuatan yang mengerikan melonjak ke arahnya. Seluruh lengannya langsung mati rasa, dan wajahnya menjadi pucat. Dia terlempar puluhan kaki ke udara. Meng Ao, ini masalah internal keluarga Ling. Beraninya kau ikut campur. Ling Yun Xiang meraung, dan wajahnya sangat jelek. Orang tua, persetan denganmu. Jika kau berani menyerang tuan muda, berarti kau tidak menghormati yang mulia. Aku akan menghajarmu, anjing tua. Meng Ao berdiri di udara dengan Skypiercer di tangannya. Auranya sangat ganas, dan rambut serta janggutnya berkibar. Matanya memancarkan ketajaman yang tak terkendali. Dia melirik Ling Yun Xiang sambil mencibir dan mengumpatnya. Meng Ao, karena kamu berani mencampuri urusan keluarga Ling, kamu harus bersiap mati. Semua anggota keluarga Ling, bentuklah formasi pedang Ling Yun dan kalahkan Ling Xiao. Para tetua, ikuti aku untuk membunuh Meng Ao. Ling Yun Xiang menjadi marah. Wajahnya memerah saat dia meraung. Matanya menunjukkan niat membunuh yang sangat kuat. Semuanya, hari ini adalah masalah internal keluarga Ling. Ling Xiao telah menyinggung atasannya, dan dia pantas mati. Saya harap semua orang akan menghormati keluarga Ling dan tidak ikut campur. Keluarga Ling akan memberi anda hadiah yang berlimpah. Ling Yun Xiang menatap semua orang dan berkata perlahan. Dia bertekad untuk membunuh Ling Xiao hari ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Iya. Semua orang di keluarga Ling tercengang. Meskipun beberapa dari mereka tidak mau, Ling Yun Xiang adalah tetua pertama keluarga Ling. Tidak ada yang berani menentangnya. Wus, wus. Seketika, puluhan murid berpakaian hitam melompat keluar. Mereka semua setidaknya berada di tingkat naga dan harimau. Mata mereka tajam, dan pedang di tangan mereka saling terkait. Kaki mereka bergerak secara misterius, dan mereka mengepung Ling Xiao di tengah lapangan latihan. Keempat tetua yang duduk mengelilingi Ling Yun Xiang dengan mata terpejam, mendesah dalam-dalam saat ini, lalu perlahan membuka mata mereka. Seketika, aura kuno menghilang, dan fluktuasi energi yang kuat dan tak terduga menyebar. Keempat tetua berdiri di udara, berdiri di kedua sisi Ling Yun Xiang. Aura mereka terkunci pada Meng Ao. Walaupun hanya mereka yang berada di alam makhluk surgawi yang dapat terbang di udara, mereka yang berada di alam kekuatan tertinggi tingkat ke-8 atau ke-9 juga dapat terbang di udara untuk waktu yang singkat dan mengubah kekuatan langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Lima kekuatan Grandmaster teratas menatap Meng Ao. Tatapan mata Meng Ao penuh dengan keseriusan. Pertempuran besar akan segera terjadi. Ling Yun Xiang, aku pikir kaulah yang mencari kematian. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari tuan muda hari ini. Liu Xiongfei juga terbang ke udara dan berdiri berdampingan dengan Meng Ao. Matanya menunjukkan ekspresi yang sangat dingin. Dia perlahan menghunus pedang kuno, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak tertandingi. Kultivasinya di tingkat ke-8 alam kekuatan tertinggi terungkap sepenuhnya. He he, apakah kamu ingin bersaing dalam jumlah? Anjing Tua Ling, aku sudah lama tahu bahwa kau terkenal karena tidak tahu malu. Hari ini, kau ingin menindas orang lain dengan angka. Ku rasa kau salah paham. Meng Ao melirik Ling Yun Xiang, matanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Kemudian, dia berteriak, di mana Kam Huben? Gemuruh. Seolah-olah ada ribuan tentara dan kuda yang bergemuruh, bumi bergetar, dan kehampaan bergetar. Aura yang ganas dan mengerikan menyebar. Dari luar tempat latihan, datanglah aliran air deras, memancarkan fluktuasi yang membuat hati orang-orang bergetar. Mengaum. 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 Mereka adalah sekelompok prajurit kuat yang mengenakan baju besi hitam lengkap. Mereka tinggi dan tegap, dan aura mereka dingin. Tatapan mereka acuh-ta'acuh dan tajam. Yang terpenting adalah tunggangan mereka adalah binatang buas berjenis harimau yang tingginya lebih dari sepuluh kaki. Bulu mereka hitam pekat dan berkilau, dan anggota tubuh mereka mencapai langit. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah, dan mata mereka bersinar dengan cahaya dingin dan haus darah. Salam untuk komandan. Suara mereka bagaikan guntur, mengguncang langit. Para prajurit Kam Huben membungkukkan badan serentak. Mereka memandang Meng Ao yang berada di kehampaan, dan mata mereka dipenuhi dengan fanatisme yang tak tertandingi. 300 prajurit Kam Huben setidaknya merupakan ahli di alam transformasi roh. Banjir baja ini mengalir ke lapangan latihan. Aura yang ganas dan tak terlukiskan itu langsung menyebabkan ekspresi semua orang berubah. 300 prajurit Kam Huben. Mereka adalah pasukan elit tentara kekaisaran. Dikatakan bahwa 300 prajurit Kam Huben setidaknya berada di alam transformasi roh, dan tunggangan mereka semuanya adalah binatang buas harimau di atas tingkat ketiga. Aura setiap orang terhubung. Jika mereka menyerang, mereka dapat menahan pasukan yang berjumlah seratus ribu. Jika 300 prajurit Kam Huben menyerang, keluarga Ling tidak akan bisa menghentikan mereka. Aku tidak menyangka Tiger Meng sudah siap. Mata semua orang dipenuhi ketakutan ketika mereka melihat 300 prajurit ganas. Ekspresi wajah Ling Yun Siang langsung menjadi sangat jelek. Meng Ao, kamu berani memobilisasi Kam Huben. Ini sama saja dengan menipu raja dan sama saja dengan memberontak. Apakah kamu tidak takut raja akan membunuh sembilan keturunanmu? Ling Yun Siang meraung. Dia tampak kuat di luar, tetapi lemah di dalam hatinya. Dia tidak bisa tidak takut pada 300 prajurit Kam Huben. Jika mereka menyerang, keluarga Ling mungkin akan mati hari ini. Meng Ao mencibir dan berkata, Anjing tua Ling, aku tidak tahu apakah raja akan mengambil kepalaku, tetapi aku tahu bahwa kau tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Jika kau berani menyentuh tuan muda hari ini, aku akan membasu keluarga Ling dengan darah dan tidak akan membiarkan seorang pun hidup. Perkataan Meng Ao tiba-tiba membuat ekspresi para anggota keluarga Ling berubah drastis. Tekad dan dinginnya suara Meng Ao membuat semua orang bergidik. Dia bersedia melakukan apa saja untuk Ling Xiao. Tetua Agung, mengapa kau tidak membiarkan Ling Xiao pergi? Dia, masih anggota keluarga Ling. Dia pasti akan membiarkan kita pergi. Merasakan aura dingin yang hendak meledak, seorang tetua tidak dapat menahan tekanan dan menatap Ling Yun Siang sambil tersenyum pahit. Iya, tetua Agung, saudara Tian Chi tidak meninggal, tetapi dia terluka parah. Tolong biarkan Ling Xiao pergi. Tetua Agung, lepaskan Ling Xiao. Semua orang di keluarga Ling akhirnya memilih untuk menyerah. Mereka menatap Ling Yun Siang di udara dan menunjukkan ekspresi memohon. Di bawah tekanan Meng Ao dan Liu Xiong Fei, di bawah tekanan 300 prajurit Kam Huben, mereka akhirnya takut. Wajah Ling Yun Siang sangat pucat, dan dia tampak menua beberapa tahun dalam sekejap. Dia tahu bahwa jika dia terus bersikap seperti ini, dia mungkin akan dihianati oleh semua orang. Namun, dia tidak mau menerima hal ini. Terutama ketika melihat pusat lapangan latihan bela diri, tatapan mata Ling Xiao acuh tak acuh. Jubah putihnya berkibar seolah-olah dia adalah pusat dunia, luar biasa dan tidak seperti dunia lain. 177. Pangeran ke-9, Jenderal Besar, Meng Ao diam-diam memobilisasi Kam Huben dan melakukan kejahatan keji. Tolong tegakkan keadilan untuk keluarga Ling. Ling Yun Siang menoleh ke arah Pangeran ke-9 dan Chen Wei Xian dengan tatapan memohon. Penatua Ling, ini masalah internal keluarga Ling. Bukan urusanku untuk ikut campur. Panglima Besar Meng diam-diam memobilisasi Kam Huben. Apakah dia melakukan kejahatan atau tidak? Bukan hak saya untuk memutuskan. Xia Yun Ran berkata sambil tersenyum tipis, sepenuhnya menjauhkan dirinya dari masalah itu. Sungguh lelucon. Keluarga Ling sekarang menjadi pusaran air. Sebelum situasinya jelas, Pangeran ke-9 tentu saja tidak bisa melibatkan diri. Terlebih lagi, Ling Xiao, seorang jenius yang tak tertandingi, telah menarik perhatian Pangeran ke-9. Dia jauh lebih berharga daripada Ling Yun Siang dan Ling Tian Chi, si sampah itu. Itu benar. Penatua Ling, saya tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Namun, aku akan melaporkan kejadian hari ini kepada Raja. Raja pasti akan menghukum Meng Ao dengan berat. Chen Wei Xian dan Pangeran ke-9 setuju. Suara mereka samar-samar mengandung rasa keterasingan dan mereka menatap Ling Yun Siang dengan senyum palsu. Ketika para pemimpin klan lainnya bertemu dengan tatapan Ling Yun Siang, mereka buru-buru menghindarinya, terutama beberapa orang yang paling menyanjung Ling Yun Siang. Pada saat ini, mereka semua menundukkan kepala mereka dengan sangat rendah. Tidak ada seorang pun yang bersedia mencampuri urusan orang lain. Biarkan dia pergi. Tatapan mata Ling Yun Siang langsung berubah menjadi suram. Dia melambaikan tangannya dengan lemah dan tampak semakin tua. Tiga kata itu hampir terucap dari celah giginya. Terlihat jelas betapa engganya dia dalam hatinya. Akan tetapi, betapapun engganya dia, apa yang dapat dia lakukan. Tatapan Ling Yun Siang ke arah Ling Siang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Jika tatapan bisa membunuh, Ling Yun Siang pasti sudah mengubah Ling Siang menjadi abu. Kebenciannya terhadap Ling Siang sudah mencapai titik ekstrim. Semua orang di keluarga Ling juga menghela napas lega. Mereka menyimpan senjata mereka dan mundur, menatap Ling Siang dengan penuh hormat. Paman Liu, Paman Meng, terima kasih banyak. Ling Siang memandang Liu Xiongfei dan Meng Ao di udara dan tersenyum. Kedua orang ini mampu berdiri teguh di saat yang genting seperti ini, terutama Meng Ao, yang setia kepada Raja Iblis dan tidak ragu untuk memobilisasi Kam Huben. Hati Ling Siang dipenuhi dengan rasa hormat. Namun, hari ini bukan tergantung padamu. Kamu rela melepaskanku, tapi aku tidak akan melepaskanmu. Anjing tua Ling, keluarlah dan matilah. Cahaya dingin melintas di mata Ling Siang saat dia menunjuk Ling Yun Siang dan berteriak. Apa? Semua orang terkejut. Ling Siang benar-benar ingin menantang Ling Yun Siang. Ling Yun Siang bukanlah Ling Tianqi. Kultivasi Ling Yun Siang telah mencapai level 9 dari alam Grandmaster. Bahkan di seluruh ibu kota kerajaan, dia adalah seorang ahli yang terkenal. Meskipun Ling Xiao sangat berbakat dan dapat menekan Ling Tianqi dalam satu gerakan, itu tidak berarti bahwa ia dapat menantang Ling Tianqi. Seperti yang diharapkan dari seorang pemuda. Begitu dia mencapai sesuatu, dia akan melupakan dirinya sendiri. Seseorang menggelengkan kepala dan mendesah. Kamu, 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 kamu. Tatapan mata Ling Yun Siang berubah dingin. Ia hampir meledak karena marah. Ia telah melepaskan Ling Xiao, tetapi ia tidak menyangka bahwa Ling Xiao masih akan menantangnya. Mungkinkah bocah nakal ini benar-benar mengira ia punya kemampuan untuk menantangnya? Tuan muda, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Dengan bakatmu, kau akan dapat memasuki alam Grandmaster dalam beberapa tahun. Saat itu, membunuh anjing tua ini akan menjadi hal yang mudah. Jangan impulsif. Liu Xiong Fei terkejut dan buru-buru berkata. Itu benar. Tuan muda, meskipun orang tua ini bukan orang baik, dia sangat kuat. Bahkan aku tidak punya kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Jangan terlalu impulsif. Meng Ao juga memberi saran, tetapi dia sedikit kecewa. Tuan muda itu sangat berbakat, tetapi dia sedikit terbawa suasana. Bagaimanapun, dia hanya berada di level pertama alam naga dan harimau. Menantang Ling Yun Siang, yang berada di level ke-9 alam Grandmaster, sama saja dengan mencari kematian. Ling Xiao memang seorang pemuda. Paman Liu, Paman Meng, kalian tidak perlu khawatir tentang ini. Anjing tua Ling telah menyakitiku berkali-kali. Aku harus membunuhnya hari ini. Dia benar-benar mati hari ini. Tatapan mata Ling Xiao menunjukkan ketajaman samar, tenang dan dalam. Dia melangkah maju, berjalan di depan Ling Tianqi, dan menginjak dada Ling Tianqi. Apa yang kau lakukan? Bajingan kecil. Lepaskan Tianqi. Ling Yun Siang terkejut, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan dan kemarahan. Dia takut Ling Xiao akan membunuh Ling Tianqi. Ling Yun Siang, tanyakan pada dirimu sendiri, jika ayahku bukan Raja Iblis dan memperoleh sejumlah besar sumber daya kultifasi untukmu, apakah kamu akan memiliki status seperti yang kamu miliki saat ini? Mata Ling Xiao tampak jernih, dan ada nada penuh gairah dalam suaranya. Tetapi setelah ayahku menghilang, kau ingin mendukung cucumu untuk menduduki posisi Raja Iblis. Kau tidak hanya mengirimku ke Sekte Changsen, tetapi kau juga diam-diam menyakitiku berkali-kali. Bagaimana mungkin makhluk tak berperasaan sepertimu masih punya muka untuk menyebut dirimu sebagai tetua agung klan Ling? Hari ini, kita akan menyelesaikan dendam lama dan baru. Anjing tua Ling, turunlah dan terima kematianmu. Aku akan mengantarmu pergi sendiri. Ling Yun Siang sangat marah hingga dia tertawa dan berkata, hahaha, bagus, bagus, bagus. Bajingan kecil, karena kau sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Ledakan. Aura yang kuat menyebar dengan sangat dahsyat. Ling Yun Siang turun dari kehampaan selangkah demi selangkah, matanya memperlihatkan niat membunuh yang tak tertandingi. Ling Siang sedang mencari kematian dan ingin menantangnya. Inilah yang diinginkan Ling Yun Siang. Jadi dia memutuskan untuk menghancurkan tulang-tulang Ling Siang dan menyebarkan abunya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Apa yang dia lakukan? Dia ingin menantang Ling Yun Siang. Pada saat ini, Xia Hong Siu, yang awalnya tertegun di tempat, juga tersadar. Matanya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Tubuh Meng Ao bergerak, dan dihendak menyerbu turun dengan Sky Pierser di tangannya, namun dia langsung ditarik kembali oleh Liu Xiong Fei. Tiger, Tuan Muda bukanlah orang yang gegabuh. Karena dia berani menantang Ling Yun Siang, dia pasti memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Mari kita tunggu dan lihat. Jika Tuan Muda tidak dapat mengalahkannya, tidak akan terlambat bagi kita untuk bertindak. Meng Ao berpikir sejenak, lalu akhirnya berhenti dan tidak bergerak. Namun auranya mengembun, dan tatapannya tertuju pada Ling Yun Siang dan Ling Xiao. Seolah-olah dia akan langsung bergerak jika terjadi kesalahan. Ling Xiao menatap Ling Yun Siang, dan matanya menampakkan jejak niat bertarung yang tak tertandingi. Dia ingin melihat sampai di mana batas kekuatan tempurnya. Lapisan ke-10 yang belum pernah ada sebelumnya dari alam sempurna, di samping teknik rahasia melahap langit dan teknik rahasia naga leluhur, serta teknik ilahi tujuh batasan Ling Xiao untuk melahap langit dan menghancurkan bumi. Meskipun Ling Xiao hanya berada di lapisan pertama alam naga dan harimau, itu memberinya kualifikasi untuk menantang Ling Yun Siang. Dia ingin membunuh Ling Yun Siang dengan cara yang adil dan jujur. Dia ingin menggunakan pertempuran ini untuk mengangkat dirinya ke tingkat yang lebih tinggi, memungkinkannya untuk menerobos ke alam berikutnya. Angin antara langit dan bumi berhenti. Suasana tampaknya telah membeku, dan aura penindasan menyebar antara langit dan bumi, membuat orang merasa sesak nafas. Seolah-olah itu merupakan awal dari badai, semua orang tidak dapat menahan nafas. Ini auranya, terlalu mirip. Dia, siapa dia? Di dalam kereta emas, Dewi Bulan diselimuti cahaya yang menyilaukan. Wajahnya tak tertandingi dan seperti dunia lain. Alisnya sedikit berkerut, dan ada sedikit cahaya cemerlang di matanya. Dia sepertinya telah menangkap semacam aura, dan matanya yang indah menatap Ling Xiao melalui tirai dengan sedikit rasa ingin tahu. 178. Ling Xiao berdiri di tengah lapangan latihan dengan cahaya redup di matanya. Meskipun Ling Yun Siang tampak sangat tua, tubuhnya memiliki aura sedalam laut, tak terduga. Terlebih lagi, Ling Xiao juga merasakan fluktuasi samar namun familiar dari tubuh Ling Yun Siang. Ini adalah, aura seorang pembunuh dari dunia bawah. Mata Ling Xiao berkilat. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa aura itu telah menghilang. Jika bukan karena kekuatan mental Ling Xiao yang kuat, dia tidak akan menyadari fluktuasi di tubuh Ling Yun Siang. Mungkinkah, Ling Yun Siang juga seorang pembunuh dari dunia bawah. Tubuh Ling Xiao bergetar dan tatapan matanya menajam. Jika memang begitu, itu berarti Ling Yun Siang memiliki hubungan yang tidak jelas dengan dunia bawah. Itu juga membuktikan mengapa Ling Yun Siang dapat dengan mudah menemukan pembunuh dari dunia bawah. Mata Ling Yun Siang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan kejam. Dia tidak tahu dari mana Ling Xiao mendapatkan keyakinannya untuk menantangnya. Namun, Ling Yun Siang tahu bahwa kultifasi Ling Xiao hanya pada tingkat pertama alam naga dan harimau. Tidak peduli seberapa hebat bakatnya, dia pasti akan mati pada akhirnya. Aura dingin memenuhi udara, dan niat membunuh muncul di lapangan pelatihan. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tawa lama. Suaranya dalam dan jelas, dan semua orang tidak dapat menahan perasaan segar kembali. Hahaha, aku tidak menyangka keluarga Ling begitu bersemangat hari ini. Tetua Ling, aku datang tanpa diundang. Kuharap kau tidak menyalahkanku. Di kejauhan, sekelompok sosok dengan aura kuat berjalan mendekat. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi dingin dan acuh-ta'acuh di wajah mereka. He King mengenakan jubah hitam. Auranya melonjak, dan dia berjalan dengan gaya anggun. Ada senyum tipis di wajahnya, tetapi sangat dingin. Itu membuat hati orang-orang bergetar. Di belakangnya, dengan si Tian Luo sebagai pemimpinnya, ada lebih dari sepuluh murid terhormat dari Sekte Wanshou. Para pria sangat tampan, dan para wanita sangat cantik. Namun, ekspresi mereka sangat arogan saat mereka melihat kerumunan. Jadi, itu Penatua He. Kami tidak keluar untuk menyambut Anda. Saya harap Penatua He tidak akan menyalahkan kami. Tatapan Ling Yun Xiang menjauh dari Ling Xiao. Ketika dia melihat He King dan yang lainnya, dia langsung terkejut, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Ketika orang-orang dari Sekte Wanshou datang ke ibu kota, Ling Yun Xiang juga pernah memunjungi mereka, jadi dia pernah bertemu He King sekali. Ketika orang banyak melihat orang-orang dari Sekte Wanshou, mereka semua terkejut. Sekte Wanshou adalah tanah suci Beladiri yang terkenal di seluruh daerah 8D Solate. Sekte ini setara dengan Sekte Matahari dan Bulan Bintang. Semua muridnya adalah jenius Beladiri Dao. Sekte Wanshou memiliki status yang tinggi, bahkan keluarga kerajaan Wastelen memperlakukan mereka dengan hormat. Hari ini, mereka benar-benar datang ke keluarga Ling untuk memberi selamat kepada mereka. Kapan keluarga Ling memiliki prestise yang begitu besar? Salam, penatua keren. Salam, penatua keren. Petik 2. Petik 2. Di tangga batu, dipimpin oleh pangeran ke-9 Xia Yunran, Chen Weishan, dan kepala klan lainnya tidak berani lalai. Mereka semua menangkupkan tangan dan membungkuk. Semuanya, tidak perlu bersikap sopan. Alasan saya datang ke sini hari ini adalah karena saya punya masalah pribadi yang harus diselesaikan. Tentu saja, saya juga ingin mengundang Anda semua untuk menjadi saksi saya. Heking tersenyum tipis dan mengangkat tangannya ke udara. Seketika, sejumlah besar energi melonjak keluar. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri tegak. Hati semua orang bergetar. Apakah ini kekuatan seorang kultifator alam surga? Dihadapkan dengan energi sebesar itu, bahkan seorang kultifator Master Realm tidak akan mampu menahannya. Pertunjukan kekuatan Heking segera menimbulkan rasa hormat yang mendalam di hati setiap orang. Oh, penatua keren, saya ingin tahu ada urusan apa Anda dengan keluarga Ling. Asal kamu mengatakannya, keluarga Ling pasti akan melakukannya untukmu. Wajah Ling Yunxiang penuh sanjungan, dan semangatnya sangat terangkat. Jika dia bisa memegang paha Heking, lalu apa gunanya Ling Xiao baginya? Saat itu, jika dia ingin membunuh Ling Xiao, Meng Ao tidak akan berani menghentikannya. Bahkan keluarga kerajaan di daerah Wastelen tidak berani menyinggung Sekte Wanshou. Siapapun yang berani mencampuri urusan orang lain sama saja dengan mencari kematian. Ling Yunxiang tampaknya telah melihat harapan balas dendam. Dia tidak dapat menahan perasaan gembira. Penatua Ling, tiga hari yang lalu, seorang murid Sekte Wanshou meninggal di kota Kinghua. Saya datang ke keluarga Ling hari ini untuk meminta Tetua Ling membantu saya menemukan pelakunya. Heking berkata pelan, mata tuanya tampak bersinar saat dia perlahan mengamati sekelilingnya. Akhirnya, dia berhenti sebentar pada Ling Xiao. Apa, seorang murid Sekte Wanshou terbunuh? Perkataan Heking bagaikan suara guntur yang tiba-tiba, langsung menyebabkan semua orang sangat terkejut. Seorang murid Sekte Wanshou, dalam hal status, lebih terhormat daripada seorang pangeran dari kerajaan Kuno Wastelen. Bagaimana dia bisa dibunuh? Terlebih lagi, dari apa yang dikatakan Heking, sepertinya dia sudah memiliki petunjuk mengenai pembunuhnya. Siapakah yang berani membunuh murid Sekte Wanshou? Mata Ling Xiao berbinar, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dia tahu bahwa berita tentang pembunuhannya terhadap Si Wuxin kemungkinan besar telah terungkap. Bagaimanapun, beberapa hari telah berlalu. Tidak peduli seberapa lambatnya Sekte Wanshou, mereka pasti akan menemukan bahwa itu adalah dia. Namun, Ren Tianxing dan putrinya, serta orang-orang dari badan pendamping langit, telah meninggalkan kota Qinghua, jadi Ling Xiao tidak perlu khawatir. Apa, seseorang benar-benar berani membunuh murid Sekte Wanshou? Siapa sebenarnya orang itu? Itu kejahatan yang keji. Wajah Ling Yunxiang dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berbicara dengan kemarahan yang benar. Saya yakin tetua Ling pasti sangat mengenal pembunuh itu karena dia berasal dari keluarga Ling. Namanya Ling Xiao. Heking berkata dengan tenang. Akhirnya, tatapannya tiba-tiba jatuh pada Ling Xiao. Tatapannya agung dan misterius, seolah-olah dia ingin melihat isi hati Ling Xiao. Apa? Berita ini bagaikan guntur yang menggelegar di kehampaan. Semua orang langsung tercengang. Mata semua orang langsung tertuju pada Ling Xiao. Kultifasi Ling Xiao hanya berada di level 1 Alam Naga dan Harimau. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh murid Sekte Wanshou? Akan tetapi, ketika semua orang teringat bahwa Ling Xiao baru saja melukai Ling Tianqi, yang berada di Alam Naga dan Harimau LF9, mereka terdiam. Ling Xiao benar-benar memiliki kemampuan membunuh. Namun, yang membuat He Qing kecewa, Ling Xiao tidak terintimidasi oleh tatapannya. Dia tetap sangat tenang dan acuh-ta'acuh. Ling Xiao, orang yang kau bunuh tiga hari lalu di kota King Hua bernama Si Wuxin. Dia adalah adik laki-lakiku. Hari ini aku akan membuatmu membayar nyawa saudaraku. Si Tian Luo melangkah keluar. Tatapannya yang sedingin pisau, jatuh pada Ling Xiao, mengandung jejak niat membunuh yang tak tersamar. Kultifasi kuat LF6 Alam Grandmaster meletus dari tubuhnya, menyebabkan seluruh lapangan latihan bela diri bergetar. Dia adalah Si Tian Luo. Kudengar dia adalah murid sejati Sekte Wanshou, salah satu dari tujuh murid Sekte Wanshou. Dia sangat berbakat. Aku tidak menyangka dia memiliki kultifasi yang begitu mengerikan. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika dia mengenali identitas Si Tian Luo. Dia adalah Si Tian Luo. Lihatlah usianya, dia bahkan belum berusia 30 tahun, kan? Usianya bahkan belum 30 tahun, tetapi dia sudah mencapai LF6 Alam Grandmaster. Dia memang monster. Ling Xiao benar-benar berani membunuh adiknya. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Ling Xiao sudah mati kali ini. Itu benar. Jika dia menyinggung keluarga Ling, dia masih memiliki Meng Ao untuk mendukungnya. Namun, jika dia menyinggung Sekte Wanshou, dia pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sayang sekali, bakat Ling Xiao tidak buruk, tapi mengapa dia menyinggung Sekte Wanshou? Kerumunan itu berbisik-bisik dan menatap Ling Xiao dengan sedikit rasa simpati. 179. Siapa Si Wuxin? Saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Sekalipun kamu dari Sekte Wanshou, kamu tidak bisa begitu saja menyalahkan orang lain, kan? Ling Xiao tertawa dingin. Tentu saja, dia tidak akan mengakui bahwa dia telah membunuh Si Wuxin. Bagaimanapun, Si Wuxin sudah dibakar menjadi abu olehnya. Orang mati tidak akan menceritakan kisah apapun, dan dia tidak takut Sekte Wanshou akan menemukan bukti apapun. Ling Xiao, aku tahu kau akan menyangkalnya. Si Tian Luo tertawa dingin. Dia melihat ke belakang dan berkata, bawa dia ke sini. Murid-murid Sekte Wanshou membawa seorang laki-laki yang sangat tinggi dan kekar. Dia terlihat sangat menyedihkan saat itu. Tubuhnya dipenuhi banyak bekas luka, wajahnya sangat pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Ketika dia melihat Ling Xiao, wajahnya dipenuhi rasa malu. Dia berlutut dengan suara keras. Tuan Muda Ling, aku telah mengecewakanmu. Kau menyelamatkan seluruh Sky Escort Agency. Kau penyelamat kami. Bahkan jika aku, Zhang Tua, bersedia mengorbankan hidupku, aku tidak akan mampu membalas kebaikanmu. Ketika mereka datang untuk menangkapku, aku sudah memutuskan. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengkhianatimu. Tapi, tapi Tuan Muda Ling, mereka menggunakan ibuku yang berusia 90 tahun dan putraku yang berusia 3 tahun untuk mengancamku. Jika aku tidak maju untuk mengidentifikasi dirimu, mereka akan membunuh seluruh keluarga ku. Tuan Muda Ling, aku telah mengecewakanmu. Pria kekar itu menangis terseduh-seduh saat bersujud kepada Ling Xiao. Dahinya berlumuran darah, dan matanya penuh dengan rasa sakit. Ling Xiao mengenal pria kekar ini. Dia adalah salah satu pendamping di Sky Escort Agency. Namanya Zhang Kai, dan dia biasa mengobrol, minum, dan makan bersama Ling Xiao. Dia adalah pria yang sangat terus terang. Ketika Ling Xiao melihatnya, tatapannya berubah dingin. Dia menatap si Tian Luo dengan niat membunuh. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Zhang Kai telah disiksa? Dia penuh luka, dan kultivasinya hampir lumpuh. Sekte Wansou memang pantas mati. Hentikan omong kosongmu. Ceritakan padaku semua yang terjadi tiga hari lalu, kata demi kata. Selama kau mengatakannya, selama kau bersaksi melawan Ling Xiao, aku berjanji tidak akan menyentuh sehelai rambut pun dari keluargamu. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Si Tian Luo menendang Zhang Kai. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik yang dingin. Engah. Zhang Kai memuntahkan setegup darah lagi saat dia ditendang beberapa kaki jauhnya oleh Sky Falls Nake. Matanya dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan. Zhang Tua, katakan saja. Aku tidak akan menyalahkanmu. Ling Xiao menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Ria yang terbuat dari besi ini menolak untuk mengatakan apapun bahkan setelah disiksa. Namun, orang tua, istri, dan anak-anaknya diancam. Ekspresi kesakitan di wajahnya membuat Ling Xiao sangat tersentuh. Biarkan Zhang Tua pergi. Jika kau punya masalah, datanglah padaku. Ling Xiao menatap si Tian Luo dengan tatapan tajam. Ada niat membunuh yang dingin di matanya. Biarkan dia pergi. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memerintahku. Si Tian Luo mencibir. Dia menatap Ling Xiao dan berkata, Apakah kamu tahu rasa sakit sekarang? Kau seharusnya tahu hari ini akan tiba saat kau membunuh saudaraku. Jika kau ingin menyelamatkannya, berlututlah dan bersujudlah padaku. Jika tidak, dia pasti akan mati. Si Tian Luo menginjak wajah Zhang Kai, dan niat membunuh yang dingin mengunci Zhang Kai. Dia menatap Zhang Kai dengan tatapan mengejek. Tidak, Tuan Mudaling, aku telah mengecewakanmu. Aku pantas mati. Wajah Zhang Kai dipenuhi rasa sakit. Air mata darah mengalir di wajahnya dan mewarnai tanah menjadi merah. Pemandangan yang mengerikan. Si Tian Luo, aku pasti akan membunuhmu. Ling Xiao menggeram, dan rasa dingin di matanya menjadi semakin kuat. Dia tidak pernah ingin membunuh seseorang seburuk yang dia lakukan saat ini. Si Tian Luo telah melewati batasnya, dan di hati Ling Xiao, dia sudah ada dalam daftar orang yang harus dibunuh. Semua orang menatap Zhang Kai dengan rasa iba di mata mereka. Pada saat yang sama, ada semacam kemarahan di hati mereka. Membunuh seseorang hanya masalah menganggupkan kepala. Mengapa dia harus mempermalukannya seperti ini? Apakah sekelompok orang dari Sekte Wansou ini benar-benar mengira bahwa mereka adalah dewa yang agung dan perkasa? Ling Xiao, kesabaranku ada batasnya. Kalau kau tidak berlutut, aku takut kalau-kalau aku secara tidak sengaja menggunakan kekuatanku dan menghancurkan kepala orang ini. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Apakah kau benar-benar ingin dia mati? Kata Si Tian Luo dengan nada sinis. Hatinya dipenuhi dengan rasa senang yang tak terlukiskan. Dia paling menikmati penyiksaan semacam ini, terutama saat dia melihat Ling Xiao kesakitan, marah, dan tak berdaya. Itu memberinya semacam kenikmatan yang memuakkan. Ling Xiao mengepalkan tangannya rat-rat. Niat membunuh di matanya hampir nyata. Dia menatap Si Tian Luo, dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Tidak, Tuan Muda Ling, jangan. Wajah Zhang Kai dipenuhi rasa malu dan sakit. Urat-urat di sekujur tubuhnya muncul, dan kuku-kukunya menancap ke tanah. Dia merasakan sakit yang amat sangat. Tiba-tiba, Zhang Kai tampak telah membuat keputusan yang sulit. Dia melirik Ling Xiao dan berkata, Tuan Muda Ling, aku telah mengecewakanmu. Kau tidak bisa berlutut di hadapan bajingan ini. Zhang Tua, aku telah mengecewakanmu. Aku akan menjadi sapi atau kuda di kehidupan selanjutnya dan membalas kebaikanmu yang besar. Ledakan. Aura kuat meledak dari tubuh Zhang Kai seolah-olah dia membakar kekuatan hidupnya. Dia tiba-tiba memuntahkan setegup darah, dan matanya langsung redup. Zhang Kai memaksakan senyum pada Ling Xiao. Ada sedikit kelegaan dan kerinduan di matanya, dan dia benar-benar berhenti bernapas. Bahkan Sitian Luo tidak menyadari bahwa Zhang Kai sudah siap untuk mati. Dia dengan tegas memutuskan meridian jantungnya sendiri, dan bahkan dia tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Kau cari kematian. Sitian Luo sangat marah, kekuatan mengerikan meledak dari kakinya, dan mayat Zhang Kai langsung meledak menjadi kabut berdarah. Kematian Zhang Kai tampaknya telah membuatnya merasakan penghinaan terbesar. Hanya ini yang bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Mata Ling Xiao langsung memerah. Sitian Luo, aku akan membunuhmu. Ling Xiao meraung keras dan menjadi sangat mengamuk. Ledakan. Aura mengerikan meledak dari tubuh Ling Xiao. Cahaya kemasan memenuhi udara, dan seolah-olah matahari telah meledak, mengguncang langit dan bumi. Ling Xiao keluar dari cahaya suci, memancarkan aura yang tak tertandingi. Niat membunuh di matanya tampaknya telah terwujud. Seluruh tubuhnya melonjak dengan vitalitas, dan melesat langsung ke awan. Gelombang energi yang kuat berkumpul di tinjunya. Retakan. Ditemani petir emas, Ling Xiao terbang melintasi langit dan meninju ke arah Sitian Luo. Ling Xiao benar-benar marah. Yang ada di matanya sekarang hanyalah Sitian Luo. Dia hanya ingin Sitian Luo mati. Suatu kali ketika ia teringat mata Zhang Kai sebelum ia meninggal, Ling Xiao menjadi sangat marah hingga ia ingin menjadi gila. Waktu yang tepat, Ling Xiao, kau telah membunuh saudaraku. Hari ini, kau akan membayarnya dengan nyawamu. Seratus delapan puluh. Ledakan. Kehampaan bergetar saat langit dan bumi bergemuruh. Semua orang merasakan telinga mereka berdengung saat darah dan ki mereka melonjak. Gelombang udara menyapu ke segala arah saat langit dan bumi tampak berubah menjadi lautan cahaya ilahi. Di langit, cahaya ilahi hitam bertabrakan dengan sosok emas. Kaca. Cahaya ilahi itu bagaikan kilat yang menembus langit. Di tengah medan perang yang mengerikan, kedua sosok itu terbang kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Ling Xiao melangkah di atas awan kemasan, rambut hitamnya berkibar, cahaya di matanya seperti pedang tajam yang menembus langit. Dengan kultivasinya di level pertama alam naga dan harimau, dia berhenti dengan paksa di udara. Dia seperti anak binatang suci yang memancarkan aura yang membuat langit dan bumi bergetar. Pukulan ini benar-benar seimbang. Adapun Sitian Luo, matanya dipenuhi dengan keheranan. Ling Xiao hanya berada di level pertama alam naga dan harimau, tetapi dia setara dengannya. Selain itu, aura kekerasan yang terpancar dari tubuh Ling Xiao membuat lengannya mati rasa. Kekuatan fisik yang dahsyat itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki manusia. Kekuatan itu seperti binatang buas arkaan yang kuat. Darah dan kinya begitu kuat sehingga dapat membuat langit dan bumi berubah warna. King Kong turun, tinju pembasmi iblis. Membunuh. Membunuh. Bunuh. Ling Xiao mengucapkan kata, bunuh, tiga kali berturut-turut. Matanya menyala dengan niat membunuh, mengandung amarah yang mengerikan. Pada saat ini, dia tidak berhenti sama sekali dan menyerang ke arah Skysnakedis Chen. Gemuruh. Di belakang Ling Xiao, lautan emas meledak. Kabut yang kacau memenuhi udara, dan sosok yang tak tertandingi berdiri tegak di antara langit dan bumi. Cahaya ilahi melonjak dan melonjak, dan sebuah tinju melesat maju. Seperti gunung dewa arkaan, ia membuat langit dan bumi berubah warna dan meredupkan matahari dan bulan. Ia memancarkan kekuatan tak tertandingi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ling Xiao mengeluarkan jurus rahasianya, yaitu naga leluhur. Auranya meningkat dua kali lipat, bagaikan gunung berapi yang dapat membakar langit dan menghancurkan bumi, meletus. Apa? Ekspresi si Tian Luo berubah. Dia tidak menyangka kekuatan Ling Xiao akan meroket lagi. Dia memancarkan gelombang yang membuat kulit kepalanya geli. Tinju Raja Ular Surgawi, melahap langit dan matahari. Si Tian Luo juga meraung. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sebagai salah satu dari tujuh keturunan sepuluh ribu binatang, dia secara alami memiliki harga diri seorang jenius yang tak tertandingi. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat Ling Xiao, dia masih memiliki harga dirinya sendiri. Tinju Raja Ular Surgawi adalah seni bela diri kelas bumi yang tak tertandingi dari Sekte Wanshou. Tinju ini mengandung kekuatan Ular Surgawi kuno, dan sangat mengerikan. Gemuruh. Petir hitam memenuhi udara, dan cahaya hitam tak berujung melonjak di belakang si Skyfall. Seolah-olah seekor Ular Surgawi besar telah muncul. Mata merah darahnya berkedip, dan memancarkan cahaya ganas yang meluap ke surga. Tinju Iblis Penakluk Fajra Vs Tinju Raja Ular Surgawi. Ling Xiao bahkan melepaskan kemampuan mistis naga berserk miliknya. Kekuatan fisiknya menyebabkan langit dan bumi bergetar saat ia bertabrakan dengan ular langit yang menurun. Ledakan, ledakan, ledakan. Sosok Ling Xiao dan si Skyfall tampak berubah menjadi sinar cahaya yang memenuhi langit. Mereka terus bertabrakan di kehampaan, meletus dengan gelombang yang membuat darah mendidih. Semua orang hanya bisa melihat bahwa di atas kehampaan, sosok emas dan ular surgawi hitam saling bertabrakan dan bertarung, memancarkan aura yang merusak. Kesunyian. Seluruh lapangan latihan bela diri menjadi sunyi senyap. Mata semua orang dipenuhi ketidakpercayaan dan mereka benar-benar tercengang. Sekalipun Ling Xiao telah mengalahkan Ling Tianqi dengan satu pukulan, sekalipun Ling Xiao telah memperlihatkan bakat yang luar biasa, sekalipun mereka telah melebih-lebihkan kekuatan Ling Xiao. Namun, mereka masih menyadari bahwa kekuatan Ling Xiao jauh melampaui imajinasi mereka. Seorang seniman bela diri Alam Naga Harimau level 1 setara dengan seorang Grandmaster level 6. Ya Tuhan, apa yang salah dengan dunia ini? Apakah saya sedang bermimpi? Bagaimana Ling Xiao bisa begitu kuat? Itulah si Skyfall, salah satu dari tujuh murid Sekte Wanshou. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari Sekte Wanshou. Bagaimana Ling Xiao bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Jadi dia sangat percaya diri. Apa hubungan Ling Tianqi dengan dia? Aku menduga, kalaupun Ling Yun Xiang menyerang, dia pasti akan ditekan oleh Ling Xiao. Jadi kami salah. Ling Xiao adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Bakatnya benar-benar tak tertandingi. Mungkinkah seorang Raja Muda akan bangkit? Ini gila. Petik 2.2 Setelah hening sejenak, seluruh lapangan latihan bela diri menjadi gempar. Tuan Muda, Tuan Muda ternyata sangat tidak normal. Ya ampun, itu si Skyfall. Bahkan aku mungkin tidak sebanding dengannya. Tuan Muda terlalu ganas. Mata Meng Ao terbuka lebar, matanya penuh kejutan dan kegembiraan. Dia begitu gembira hingga wajahnya memerah. Aku, aku juga tidak menduganya. Tuan Muda benar-benar terlalu abnormal. Liu Xiongfei juga tertawa getir. Beberapa bulan yang lalu di Sekte Changsen, meskipun dia tahu bahwa Ling Xiao sangat berbakat, bakat tidak mewakili kekuatan. Sekarang, kekuatan yang ditunjukkan Ling Xiao menjadi begitu mengerikan. Seorang seniman bela diri alam naga harimau tingkat 1 benar-benar setara dengan si Skyfall dalam hal kekuatan fisik. Mungkinkah bocah ini adalah Raja Iblis dalam wujud manusia? Mata Ling Qingqing juga terbuka lebar. Ling Xiao telah memberinya terlalu banyak kejutan hari ini, satu demi satu. Sampai sekarang, dia hampir linglung. Adapun Ling Yun Xiang, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan, bahkan ada sedikit rasa takut. Bagaimana bisa bajingan kecil ini begitu kuat? Tidak mungkin, dia hanya sampah. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Ling Yun Xiang mengertakkan giginya, matanya merah, dan pada saat yang sama, dia teringat kata-kata Ling Xiao. Dengan kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu, bakat Ling Tianqi hanyalah lelucon di depan Ling Xiao. Tidak heran dia berani kembali ke keluarga Ling sendirian. Tanpa disadari, dia sudah memiliki kekuatan untuk memandang rendah seluruh keluarga Ling. Akan tetapi, keterkejutan semua orang secara keseluruhan tidak dapat dibandingkan dengan keterkejutan Xia Hong Siu. Xia Hong Siu menatap kedua sosok yang bertabrakan di langit, dan wajah cantiknya benar-benar pucat. Kata-kata Ling Xiao terus terngiang di benaknya. Dia teringat nada tenang Ling Xiao saat dia mengatakan bahwa mereka tidak berasal dari dunia yang sama. Benar, mereka tidak berasal dari dunia yang sama. Hanya saja aku, Xia Hong Siu, tidak layak untuknya. Bukannya Ling Xiao tidak layak untukku. Tubuh Xia Hong Siu bergetar, dan mulutnya dipenuhi dengan kepahitan. Pada saat ini, ketika dia mengingat kembali kata-katanya yang keras kepala dan arogan, itu bagaikan tamparan keras di wajahnya. Apa sebenarnya yang dia lalui dalam tiga tahun hingga menjadi seperti ini? Xia Hong Siu tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongat dan menatap pemuda yang tak tertandingi itu. Namun, pada saat yang sama, dia merasa hampa di hatinya, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga.